Tim yang record teater kami dari awal sampai akhir di rekaman itu ada Dan disana ada tantangan lagi kalau kita itu mendengarkan lagu Lengserumi Nah disanalah aku dah Nama saya Jo, masih mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha Aku orang yang gak bisa ngelihat hal yang mistis tapi saat ini aku bisa merasakan Jadi yang pertama itu pernah ngerasain di rumah aku sendiri Yang di Gianyar? Iya, jadi aku itu rumah BTN baru ditempatin Jadi itu rumah BTN udah lama, dulunya sih dikontrakin aja Jadi sekarang abis di Rinov, kita sekeluarga tinggal di situ Nah aku lama gak pulang, aku di Singaraja Itu rumah belum di istilah balinya pelaspas Ya belum, karena kan baru abis di Rinov Itu mau OTW melaspas gitu Cuman masih nunggu hari baik gitu Lalu aku masuk rumah niat mau bersih-bersih gitu sama temen aku Temen aku sekarang itu udah di Sumba Gak-gak di Bali lagi Kita berdua masuk Nah mungkin penghuninya itu tungguin ketemu aku Iya kan Itu masuk rumah tiba-tiba aku berpalingkan pandangan ke kiri Tapi di tangga sebelah kanan itu ada lorong kayak ada bayangan hitam yang ngeliat aku ke bawah gitu Terus akunya diem gitu seolah-olah ah gak sih perasaan Tapi temen aku, dia bilang, kamu ngerasain sesuatu gak? Kok sama gitu Terus aku berusaha untuk, karena aku gak berani kan posisinya aku gak berani Aku biarin aja dulu, kita bersih-bersih setelah bersih-bersih Di perjalanan pulang, di atas motor aku tanya Kamu ngeliat apa? Aku ngeliat bayangan hitam Sama persis sama apa yang aku liat Nah disana aku bilang sama orang tua aku Aji, tadi aku liat bayangan hitam disana gitu Oh ya gitu Ah perasaan kamu aja ya Namanya yang kayak gitu-gitu sih Ada percaya gak percayanya ya Mungkin cuman halusinasi atau apa kan gak tau Tapi memang benar ya Penghuni di setiap tempat manapun juga ada Kan kita hidup selalu bertampingan dengan hal-hal yang seperti itu Hidup di dua dunia ya ada, antara ada dan tiada Oke, terus temen-temen juga katanya Sempet gini juga ya pernah, karena ujinya ada juga ya Oh iya bener, pernah Itu sebenernya Sesuatu hal gila yang pernah aku lakuin Demi sesuatu yang bisa di uangkan gitu Suatu pekerjaan Itu kejadiannya di rumah tua Rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni Di daerah seririt Itu Yang punya Yang punya aku kenal Yang punya aku kenal Oh yang punya masih ada? Masih ada Lalu kenapa rumahnya ditinggalkan? Kosong gitu kan? Iya itu rumah kosong dan udah gak berpenghuni Udah semak-semak banget Lalu itu pertama kali pengalaman aku masuk ke rumah kosong Yang bener-bener udah gak pernah dihuni Itu rumahnya atau gak? Kenapa ditinggalkan? Mungkin karena Gimana ya? Iya dibiarin aja gitu Mungkin karena udah ada tempat tinggal Disana Itu gak tau sih Mungkin karena itu juga tanah leluhur atau gimana Kan gak tau Iya bisa jadi kan Lalu kita masuk Kesana Yang pertama aku rasain sih aman-aman aja Tapi setelah kita menuju masuk lagi ke dalam Ada pohon-pohon besar Yang kayak gitu Temen aku Cewek Itu Kita kesana 6 Rame-rame Rame-rame Lalu Temen aku cewek Satu orang Itu dipegang sama sosok Celuluk Iya di pohon asem besar Di rumah itu ada pohon asem? Iya di belakang Kayak Apa sih namanya itu kebun Kebun yang sudah lama itu loh Jadi Entah sih itu pohon asem atau apa Pohonnya besar Pohonnya besar Dipegang sama sosok Celuluk Gitu kan Aku sih gak bisa lihat Nah Yang Punya rumah itu bilang Oh itu kamu tadi Dibelai Sama celuluk Gitu Katanya Aku sih sebenernya ngerasa Udah ngerasa Telinga aku panas Di leher ini udah Gak tau gimana Kayak Pegel-pegel gitu Aku udah kayak pikiran kosong Pikiran kosong Nah lanjut Kita berarti gak dikasih Buat uji nyali disana Itu udah dinotis Dinotis Kalau kita tuh Jangan uji nyali disini Katanya Gak boleh Itu sama atau rumah juga? Iya Sama yang punya rumah Yang punya rumah itu dia Bisa dikata Dia bisa ngelihat Yang kayak gitu Oke Dia punya rumah Dan dia tahu Ada hantu di rumah sebut Dan dia pun Bilang sama Joe Kalau dia pertama kali Bisa melihat Hal-hal seperti itu Di rumah itu Itu rumah Keluarganya Keluarganya Iya Lu Keluarganya Keluarganya Berapa cowok Bapa cewek? Tiga cowok Tiga cewek Lalu Aku diarahin lagi Kita balik lagi Karena disana Gak boleh buat uji nyali Kita balik lagi Terus kita sempet diem Di tempat yang gelap Itu semak-semak juga Kita cuman penerangannya Satu lilin Sama flash handphone Satu flash handphone Lalu Aku ngadep Di belakang tuh udah ngerasa kayak ada orang Nah aku Aku hadep belakang tiba-tiba ditepuk Nggak ditepuk sih Dia kayak temenku yang bisa lihat itu Kayak dia turun-turun dari tangga Nggak Kayak disentuh gitu pundakku Aku ngeliat kayak ada yang lewat Apa yang kamu lihat Dia tanya gitu Nggak tau itu lewat Dia bilang itu kakek-kakek lewat Kakek-kakek Bukan karena nggak bisa lihat ya Jadi ya positif Ya tetap berusaha untuk mengontrol Konsentrasi sih sebenernya Kalau aku kosong sedikit mungkin bisa kesurupan Atau apa gitu kan Gampang dipengaruhi Lalu lanjut lagi ke tempat lain Di sana ada bekas-bekas ranjang Yang udah nggak kepake Bekas-bekas kasur Apa ranjang gitu Nah di sana ada langit-langitnya gitu Jadi Aku di sana tuh kayak ada yang ngeliatin juga gitu dari atas Tapi aku nggak berani ngeliat Aku kayak yang gini-gini aja Nggak berani gitu Nah yang di sana itu ternyata banyak anak-anak kecil Ini banyak anak kecil Dan Aku juga Ngerasa di sebelah aku disini ada putih gitu Tapi aku nggak berani ngeliat ke samping sedikitpun Aku jalan lurus aja Lalu Sembari aku jalan Ini ada tantangan Challenge Gila juga nih Kita masuk ruangan Masuk ruangan Nah dimana ruangan itu ada kamar Dimana kamarnya itu nggak boleh sedikitpun kita masuk Ataupun mengetuk pintu Itu yang notis ya pak Yang di rumah Karena di dalam itu ada kursi goyang Ini tuh Kursi goyang yang tua itu Ada di sana Katanya Kalau Ya kok berinding ya Katanya kalau kita berani mengetuk Pasti dari dalam tuh ketuk balik Katanya Pengalamannya begitu Jadi jangan sekali-kali kita mengetuk Karena kita nggak mau mengundang Kayak gini? Iya Jangan sekali-kali Lalu Aku disana Sama ini Sama peserta uji nyali lagi satu Cowok dua Di dalam situ Kita ditinggal sama teman-teman yang lain Di depan punya Nah Kondisi gelap ada cahaya penerangan Liliin aja Satu Lalu Disana itu Ada Gak tau itu apa Dan disana auranya Panas banget Panas ya? Panas banget Itu malam hari kan? Malam hari Kira-kira jam berapa? Setengah 12 Panas 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 banget Padahal dia luar adem gitu Karena banyak pohon kan adem ya Habis itu panas banget Ini udah gak kuat Lalu Aku ngeliat Lalu aku ngeliat kayak ada Cahaya yang Kayak Orang motret Pakai flash gitu loh Kayak gitu Kayak gitu Terus aku ngeliat ke belakang loh Kok gak ada ya? Terus aku tanya temenku Dia juga liat Dia diem Dia diem Oke aku diem Lalu Kami kan live Kami kan live Di satu aplikasi Kami live Temen kami yang menonton itu Dia ngeliat Coba diarahin kameranya ke situ Tadi aku ngeliat sesuatu Yang warnanya merah Warnanya merah Panas gak disana? Dia tanya Ia panas Oh iya Pantes aku ngeliat sesuatu yang warna merah disana Energinya kuat Tanya begitu Kami lalu menjauh Dan disana ada tantangan lagi Kalau kita itu mendengarkan lagu Lengserungi Nah disanalah Aku udah gak tau Udah keringetan Karena takutnya Dan aku merasa kayak Gimana ya? Kayak ini udah berusaha Kosong Kosong gitu Terus Padahal aku udah ngontrol Itu kosong tuh kayak Berasa gini Kayak ngantuk gitu gak? Iya kayak Bukan ngantuk sih Kayak yang Aku gak bisa mikirin apa-apa Kayak yang Padahal aku tuh pengen Aku berusaha dalam hati tuh Aku nyanyi Nyanyiin sesuatu apapun Biar ada aja fikiranku Biar gak kosong Tapi aku tuh kayak Kosong gitu Gak tau kenapa Lalu Setelah itu kita Sudahi uji nyali itu Karena Karena makin Rizkan ya Kondisinya Kita udahin Dan Ternyata Sampai Keluar dari area itu Aku langsung lemes Dan badan aku sakit Nah ada Kata temenku itu Yang Bisa lihat Dia bilang Ada beberapa energi negatif Yang nempel Di tubuh kamu Lalu dia kan Bisa ngobatin Dia obatin Udah Habis itu Biasa aja Tapi besoknya aku lemes Kayak yang pegel-pegel gitu Padahal gak jalan Gak jalan jauh Cuman banyakan diem Jalannya palingan Beberapa meter Lalu aku pernah Ngerasain pengalaman Waktu aku KKN KKN di mana KKN aku di Gelungkung Di desa Dawan Kaler Itu kami tinggalnya Di Balai Banjar Itu terbuka banget Balai Banjar yang wantilan Kita ditutupin Pake tirai doang Tirai orang nari Itu kan ada tutup tirai Kita ditutupin Pake itu doang Jadi kalau suka Mau mandi baju Atau gitu Ke kamar mandi Nah di kamar mandi Itu Di kamar mandi Aku bawa anjing Aku bawa anjing Aku bawa anjing peliharaanku Karena gak ada yang Ngerawatkan di kos Karena aku bawa ke tempat KKN Di rumah juga Di rumah juga sayang Yaudah ajak aja Karena saking sayangnya Sama hewan peliharaanku Nah hewan peliharaanku Itu aku ikat Di samping Di samping Ini Wantilan Ikat Itu biasa Nah aku mau ke dapur Dimana dapurnya itu Sebelah toilet Dan sebelah toilet Itu adalah Semak-semak Itu udah gelap banget Di sana emang Katanya Serem Ada suatu kejadian-kejadian gitu Semak-semak itu kayak hutan gak? Pohon pisang Pohon kelapa Kebun Itu di Batasi tembok Dan di tembok itu Ada Batu Yang disembah yang Disembah yang in Nah itu toilet sebelahnya itu Ada lampu yang menggantung gitu Lampu itu Dulu gak pernah kepasang Tapi Semenjak kita KKN Kita yang pasang Itu lampunya baru Itu hari ke Belum seminggu KKN Nah Itu aku nganter temen ke toilet Ini temen aku juga Kebetulan Orangnya Takut-takutan Nah aku nganterin temen kan Yang ke toilet itu Dia orangnya takut Aku nganterin Aku juga sok berani aja Karena aku merasa Gak akan ada apa-apa sih Karena itu juga Masih jam 10 malam Tapi aku udah kayak bad feeling gitu Dari awal Kok kayak ada bakal sesuatu gitu Nah itu lampunya itu Tiba-tiba Aku lagi berdiri nih Nunggu temen aku di toilet Gak bengong sih Tapi aku ngeliat ke arah wantilan Dimana tempat kami tidur itu Tiba-tiba Di samping aku Lampu yang Agak 2 meter Dari jaraknya aku Tiba-tiba pecah Dan itu di sebelah aku Sebelah kaki aku Lampunya warna putih Apa warna aku yang Lampu putih Oh putih Putih ya Iya lampu putih Itu kuat loh Iya Itu kuat Temen aku yang masang itu Apa Diulirnya kuat kok Nah itu tiba-tiba Kok gak ada angin loh Beneran itu Gak ada angin Dan gak ada orang Yang jahil gitu Tiba-tiba Lampu itu Ke arah aku Dan pecahnya di bawah Kalau pecahnya di atas Mungkin serpihannya aja Yang jatuh kan Lepasnya itu Kenapa bisa Ke arah aku Sementara lampunya itu 2 meter jauh Dari tempat aku berdiri Aku kira Kira-kira pecah Terus sebenarnya ke kamu Enggak Kalaupun itu pecah Karena panas Pasti itu pecah di atas Dan serpihannya Bakal mencar gitu kan Ini enggak Ini bener-bener utuh Dia Seperti bola lampu lepas Dan dilempar Ke sebelah kaki aku Nah waktu itu Temen aku Ngeliatin aku Eh ada apa Nah sebelum itu Si Anjing aku itu Dia udah gonggong Ngeliatin aku Aku kira kan biasa Dia emang biasa manja-manja Kalo ngeliat aku Tapi beda gonggongannya tuh Ekornya masuk Ekornya masuk Kayak dia takut gitu Eh kenapa ya dia gitu Yaudah aku abis Nganterin temen aku ke toilet Aku samperin anjingnya aku itu Cuman masalahnya Belum kelar gitu Tapi dia udah gonggong Aku tiba-tiba itu Lampu Di sebelah kaki aku Banget jatuh Aku yang udah diem Nggak bisa ngomong Lalu aku Lari Lari Sementara temen aku Masih di toilet Aku tinggal Aku ngerasa bersama Setelah itu Ada lagi sih Pengalaman Di Aku nonton calon arang Oke Di mana Calon arang di ubud Di Pura Dalam Puri Ubud Lalu itu Calon arangnya Udah Lama sih Waktu aku SMP Itu aku SMP Jadi aku itu Sering nonton calon arang Karena aku waktu itu Posisinya masih tinggal di ubud Nah aku nonton calon arangnya Itu calon arangnya Sampai pagi Kalau nggak salah Itu namanya Pancadurga Kalau nggak salah Jadi Lima Lima Idebetara yang turun Dalam stananya Berbentuk rangde Itu Menari Kayak gitulah Lalu aku kan Biasa nih Orang nonton calon arang Duduk di Di Jabe Pura Nonton Lalu aku ngerasa Kayak aku tuh Kosong Dan aku ngerasa Ini udah kayak ada Kayak aku tuh gemeter Gemeter Tiba-tiba Aku ngerasa kayak Ada Panas lewat Dan disamping aku Aku nggak kenal orangnya siapa Disamping aku banget Tiba-tiba teriak Kesurupan Itu cowok Cewek Dia teriak Kira-kira muda Kira-kira dia Mungkin Sekitar umur 30-an Kayaknya Cewek Ya ibu-ibu Musim muda Dia teriak Nari-nari Kayak gitu Aduh aku tuh ngerasa Ya ampun Kalau aku nggak bisa kontrol Mungkin udah Sama aku kejadiannya Gitu Cuman Itu yang Aku rasai Ngerasa Antara bersyukur Nggak bersyukur sih Karena aku Satu sisi Nggak berani Kayak gitu Tapi nggak jauh dari calon arang lagi Aku pernah Buat Pementasan calon arang Teater Bersama teman-temanku Di jurusan Jadi itu Teater calon arang Yang aku Perannya sendiri Aku sebagai Nyi calon arangnya Nah Kami pas adegan itu Ada Beberapa kidung Yang kami Record Dinyanyikan gitu Nah pas Kejadian itu sih Nggak ada Apa-apa Tapi Tim yang Record Teater kami Dari awal Sampai akhir Direkaman Itu ada Api Kecil Kecil Dia Dia Mengecil Membesar Mengecil Mengecil Hampir hilang Tapi membesar Dan hilang Itu menuju Ke Arah Itu kan Di Di kampus aku Di fakultas teknik Dan kejuruan Itu mengarah Ke parahyangan Sebenarnya Aslinya Nggak ada Dan Orang di balik Tempat itu pun Nggak ada Jadi kita Ditutup pakai Kain hitam Di balik itu Nggak ada orang Nggak ada orang Tapi di record Ada Terkangkap Itu Seperti api Gumpalan Berwarna Orange Kuning Dia Besar Kecil Besar Kecil Lalu Pengalaman Selanjutnya Itu Aksi Gila Juga Gila Gilaan Aku sebenarnya Orangnya udah Nggak berani Tapi aku Penasaran Penasaran Sebenarnya Nggak berani Tapi penasaran Itu Yang ngebuat Aku Maksain buat berani Jadi waktu itu Kejadiannya Di Ponjok Batu Boleh kan? Iya Daerah Ponjok Batu Di pinggir pantai Sama teman-teman juga Nah salah satu Temanku itu Pekas Sama hal-hal yang Begitu Jadi aku Di pinggir pantai itu Ngeliat Menghadap ke pantai Dan Dan Dia Teman aku ini Berkomunikasi Dengan Makhluk Yang tidak Kelihatan itu Nah Lalu Dia Ngomong sama Joe Joe ada yang Mau Ngomong sama Kamu nih Dia lagi Di sebelah kamu Pantes Sebelah kiri Ini panas Tapi disini Enggak Karena Yang Aku duduk Sebelah sini Dia Temanku Temanku Di belakang Di dalam mobil Nah sebelah sini Itu Aku gak tau Tapi disini Kayak ada yang Niup-niup Dan Disini Panas banget Telinga aku Jadi pokoknya Sensitive banget Kalau udah Ada hal-hal Seperti itu Pasti aku di telinga Yang pertama Aku kerasa Itu ngapain kesana Apa sih Tujuan kesana Ke pojok batu Sebenarnya sih Gak tau Gak ada tujuan Nah disanalah Temanku itu Komunikasi Sama Roh itu Gak tau Gak tau sih Dia Berwujud Kakek-kakek Tapi dia tuh Bilang Kalau aku itu Masih Ada Keturunannya Di tempat itu Masih ada Garis keturunannya Di tempat itu Jadi Temen aku Yang berkomunikasi Sama itu Nanya-nanya Langsung sama aku Karena aku Gak mau Berkomunikasi Langsung Sama itu Karena aku gak berani Apalagi Takutnya diikutin Gitu kan Lalu dia Bilang Apa bener Apa bener Jo Kamu itu Dijadikan Pernah dijadikan Tumbal Kayak gitu Dia nanya Ada orang nih Katanya yang mau Jadiin kamu Tumbal Di keluarga kamu Segala macem Blah-blah-blah Katanya begitu Katanya begitu Terus aku heran Gak ada Gak ada yang seperti itu Di keluarga aku Gak ada sih Nah Disana aku bisa Dapet informasi Kalau Kata temenku Jangan pernah kita Langsung percaya Sama Roh Kayak gitu Juga bisa bohong Dia Dia wujudnya Bisa berubah-ubah Dia bisa menyamar Jadi misalnya Pernah gak sih Roh yang tiba-tiba Menyerupai Temen kita Ibu kita Bapak kita Iya kan Nah seperti itu contohnya Jadi Makhluk halus itu Bisa menyamar Jadi siapa aja Gitu Kayak gitu misalnya Jadi Dia itu Menyamar Jadi kakek-kakek disana Wujudnya Mungkin Sebenarnya Bukan kakek-kakek Bisa jadi kakek-kakek itu Atau Bisa jadi dia Bukan itu Dia bilang Tertarik sama aku Katanya Makhluk itu Makanya pengen komunikasi Tapi akunya Gak mau komunikasi Aku minta Biar temen aku Yang komunikasi langsung Komunikasinya Simpel banget Dia diem Langsung nanya ke aku Kamu bener Begini-begini Kalau bener Aku jawab bener Kalau enggak Emang enggak Jadi dia Sekedar kayak Ngomong Asal-asal Gitu sih Rohnya itu Ke aku Jadi Kesimpulannya sih Jangan terlalu percaya Sama yang kayak gitu Dia bisa menyamar Dia bisa Berbohong Itu yang Pertama tadi Berbohong Jadi Kalaupun kita kejebak Bisa jadi kita ikut Sama Sama mereka Alamnya mereka Makanya Hidup Sama mereka Kita berdampingan Hidupnya Kalau kita Salah Kita bisa Ngikut mereka Makanya kemarin Kejadian yang Ada katanya Orang menstruasi itu Pasti jadi Mangsanya Makhluk halus Gitu Atau Atau jadi Mangsa Mangsa roh halus Atau Kesukaannya roh halus Kayak gitu Ya itu ada dua Kemungkinannya itu Makanya Riskan banget Sama orang yang Dalam bahasa balinya Cuntake gitu Atau lagi berhalangan Lagi kotor gitu Disukain Sama hal yang Negatif Kayak gitu Karena kita kotor Bisa jadi makanannya Bisa jadi musuhnya Lalu Jo pernah punya Pengalaman Bantu temen Yang Yang Bisa ngobatin Orang sakit Jadi itu posisinya Yang sakit itu Cewek Cewek Dan dia Kena Apa namanya Guna-guna Iya guna-guna Kena guna-guna Dia itu Kesem-sem Sama mantannya Padahal Udah putus Gitu Dia nyebut Nama Mantannya itu Terus Dia nyebut terus Dia Ngamuk-ngamuk Di lantai Dia Berontak-berontak Dan dia nyebut Nama mantannya itu Terus Nah Itu temen aku Yang bisa Ngobatin Disentuh ininya Langsung Teriak-teriak Dan Nyebut-nyebut Nama mantannya itu Terus Lalu Sebelum Tahu Dia tuh Kena gunanya itu Gimana sih Awalnya Awalnya Dia itu Sudah punya pacar Tapi dia selalu Aja Memikirkan Si mantannya itu Dan selalu Nyebut-nyebut itu Orang tuanya itu Nggak Suka Sama mantannya ini Tapi tiba-tiba Orang tuanya pun Ikut Nanya-nanyain Tentang mantannya itu Itu awalnya Itu awalnya Dan malem-malem Cewek ini Sering bertingkah aneh Seperti yang Katanya Tiba-tiba malem-malem Ngambil beras Kayak gitu Nggak tau maksudnya apa Dan yang anehnya lagi Pas dia berobat Eh temen aku Ngobatin Dia Bilang panas Panas Kayak gitu Dia Ke Dia guyur badannya Pake air Guyur-guyur Kayak gitu Basah Kan air basah ya Tapi Setelah keluar dari karenolani Kering banget Semua-semuanya Padahal dari atas Dia guyur sampe kaki Sampe baju-bajunya juga Keluar dari Tempat dia Waktu itu dia di toilet sih Dia keluar Langsung kering Masa sih secepat itu Bisa kering Bener-bener kering banget Tuh Dan Itu dia Matanya bener-bener Melotot banget Teriak-teriak Dan tangannya itu Menggenggam Sangat-sangat keras Padahal dia punya kuku Dan sampe luka-luka Tangannya Dia menggenggam Kayak gitu banget Dan dia teriak-teriak Menyebutkan nama Cowok itu Padahal Pacarnya Yang sekarang itu Yang waktu itu Ikut juga nganter Ada disana Kasian banget sih Posisinya Pacarnya yang sekarang Yang kasian Setelah itu Temenku yang nyembuhin ini Bilang Kalau Dia susah buat disembuhin Karena Fisiknya Cewek ini yang lemah Dia gak bisa ngelawan Kalaupun Dia berusaha Banget Gitu Usaha banget Bisa jadi Dia bisa ke mentalnya Mungkin Gila Gitu Sakit-sakitan Kayak gitu Itu sih Pengalaman yang bener-bener Antara percaya Gak percaya Dan Karena aku ngeliat langsung Aku jadinya Oh iya bener juga sih Ada yang kayak gitu Sampai jumpa